Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkap alasan partai yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabubing Raka. Surya Paloh menyatakan dukungan secara langsung kepada Prabowo Gibran saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra ini di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis 25 April 2024. Ia menjelaskan Nasdem memutuskan mendukung Prabowo Gibran atas dasar kepentingan bangsa yang lebih besar. Surya Paloh mengatakan partainya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo Gibran setelah melewati tahap pertimbangan dan kontemplasi yang mendalam mengenai nasib bangsa ke depan. Menurutnya kekuatan para elit dipersatukan karena tantangan global yang semakin besar. Ketika bertemu Prabowo, Surya Paloh juga menyinggung soal peran partai jika bergabung dengan pemerintah dan oposisi. Baginya jika bergabung dengan pemerintah, partai butuh keikhlasan hati dan spirit yang mengedepankan objektivitas namun tetap menjaga daya kritis dan nalar. Sementara itu, Surya Paloh menilai bahwa keputusan menjadi oposisi dapat dilakukan setiap saat. Ia menuturkan hubungannya dengan Prabowo sudah berlangsung selama puluhan tahun. Surya Paloh mengaku ia bersama Prabowo memiliki keinginan untuk memajukan Indonesia. Lebih lanjut, Surya Paloh meminta masyarakat untuk menyudahi perpecahan dan bersatu mendukung presiden dan wakil presiden terpilih. Meski Surya Paloh dan Prabowo bertemu secara langsung, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasjo Ahmad, menyatakan bahwa pertemuan keduanya tidak membahas jatah kursi menteri. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.